Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV, independen, terpercaya. Bersama saya, Gunta Lamatahan. Seperti biasa, kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik yang akan menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saudara, modern cake atau kue modern sangat mudah dijumpai saat ini. Tetapi, ternyata menjalankan usaha ini tidak semudah dan juga tidak segampang yang kita bayangkan. Di Kota Makassar, ada seorang perempuan dan juga ibu rumah tangga yang sukses menjajalkan bisnis kuenya di pasaran Kota Makassar. Untuk mengetahui lebih lanjut, apa kisah dibalik bisnis ini dan juga cerita menarik apa. Yang bisa dipetik dari bisnis ini, sudah hadir di tengah-tengah kita di Studio Kompas TV. Terima kasih Muhlisa Nur, selaku owner dari Sugar Moms dan Sugar Rich di Kota Makassar. Boleh, Bu Lisa, perkenalkan ini yang dibawa di Studio Kompas TV ini produk atau kue apa saja? Jadi, kebetulan di sini saya bawa dua brand saya, yaitu Sugar Moms dan juga Sugar Rich. Untuk Sugar Rich itu kita menjual coklat, ini namanya nama coklat, dia tuh kayak coklat yang berasal dari Jepang. Jadi, pada saat dimakan itu, dia sensasinya langsung lumer di mulut. Sudah diperlihatkan satu-satu, sudah dijelaskan juga. Kalau ini ada tiga varian ya, sementara kita ada tiga varian, tapi ke depannya insya Allah kita bakalan tambahin beberapa varian lagi. Nah, ini ada varian dark, yang ini ya, varian darknya. Kemudian ada varian milk, yang ini yang paling bestseller, varian milknya. Kemudian ada varian matcha, yang ini varian matcha. Nah, kalau yang di sini apa nih, nama produknya? Kalau untuk cookiesnya, Sugar Moms sendiri itu cuma jualan paling banyak modern cookies. Ada sih satu yang klasik cookies, itu nastar, itu saja satu, yang lainnya itu lebih ke modern cookies. Sebenarnya ada sembilan varian untuk cookiesnya, tapi di sini saya cuma bawa tiga yang bestsellernya. Jadi, ini ada varian nutella, terus ada ini cheese and lotus, dan ada cashew, ini yang pakai kacang mede. Oke, setelah kita tahu produknya apa saja, nah ini yang paling kita tunggu-tunggu, kisaran harganya sebenarnya berapaan sih? Kisaran harga ya, untuk coklat sendiri start dari sembilan puluh sampai seratus sepuluh, yang seratus sepuluh itu yang varian matcha. Kemudian untuk cookiesnya, sebenarnya cookiesnya kita ada tiga size topless, yang varian ini yang paling kecil. Ini start sembilan puluh, sembilan puluh, sembilan puluh, sembilan puluh, sembilan puluh, sampai seratus lima lima, yang topless paling besar. Baik, nah sebenarnya Kak Lisa ini, usaha kuliner ini sudah dimulai sejak kapan, dan apa yang melatar belakangnya usaha kuliner ini? Sebenarnya untuk brand saya sendiri, Sugar Mom dan Sugar Rich itu baru satu tahun betul-betul dijalankan. Nah, untuk kue kering sebenarnya baru satu tahun, tapi dari lima tahun lalu saya sudah jualan, tapi pada saat bulan puasa saja gitu. Tapi belum betul-betul serius, karena pada saat itu saya masih kerja kantoran, dan akhirnya pada saat memutuskan untuk resign, saya fokus untuk menjalankan usaha kue kering dan coklat ini gitu. Berarti ini fokusnya mulai satu tahun, satu tahun belakangan, sudah fokus di bisnis ini, dan sebenarnya punya minat ya di bidang kuliner kue-kuean sejak lima tahun terakhir? Iya, sebenarnya basicnya memang saya tamatan pastry, cuman pas tamat sekolah itu nggak ambil jurusan itu, tapi ekonomi, terus kerja kantoran sekitar 8 tahun gitu. Jadi pada saat sudah menikah dan punya anak, saya memang mikir mau jadi borot tangga, soalnya mau konsen sama anak, jadi makanya merintislah usaha ini gitu. Nah ini kan ada dua macam di sini, ada kue kering, juga ada yang coklat pure yang basah, ini punya cerita masing-masing tidak nih dari dua jenis produk ini? Punya cerita gitu ya? Iya. Kalau untuk coklat ya, kebetulan coklat ini kemarin itu viral, viral banget kan di Bali, jadi rata-rata orang ke Bali itu pasti beli coklat yang ini. Nah kemarin saya sempat coba terus kayak tiba-tiba kayak penasaran, oh pasti pakai coklat ini. Tapi nggak segampang itu ternyata buatnya. Saya sampai trial itu 6 bulan, untuk bikin coklat ini 6 bulan baru berhasil gitu. Jadi betul-betul resepnya tuh susah sekali resepnya yang coklat ini ya. 6 bulan ini baru dicoba, dirombak, coba. Pokoknya trial errornya itu 6 bulan, baru berhasil. Cara tahu berhasilnya itu dari mana? Dikasih ke konsumen terus konsumennya yang komentar atau bagaimana? Dari teksturnya sih, karena kan saya awalnya sudah coba dulu coklat yang di Bali, jadi tahu nih rasanya, oh kayak gini gitu. Nah ini kan ada tiga akun Instagram nih kak, di produk kakak ini. Ada dua ya? Ada dua. Ada dua, Sugar Moms dan juga Sugar Rich. Itu bisa dijelaskan kenapa harus Sugar Moms, yang satu kenapa harus Sugar Rich? Kalau pemilihan brand sih sebenarnya apa ya? Sugar, intinya pilih brand yang mudah diingat dan mudah disebut itu aja sih. Berarti tidak ada yang spesial-spesial. Cuman kalau Sugar Moms tuh tadinya terinspirasi dari kata Sugar Daddy. Kan dulu pernah viral kan Sugar Daddy, jadi yaudah ya bikin Sugar Moms, Sugar Moms juga. Dibake Moms, jadi dia juga yang diubake Moms gitu. Tapi ini bedanya adalah produk-produk. Betul. Kolaan hasil kue dan juga coklat, pure coklat yang datang langsung dari Jepang berarti. Kebetulan kita menggunakan coklatnya coklat Belgian. Coklat Belgian, tapi teksturnya dikatakan lumer seperti yang di Jepang itu kan memang teksturnya pas dimasukin ke mulut itu langsung kayak meleleh. Jadi namanya coklat ala Jepang, tapi untuk coklatnya kita pake coklat Belgian. Coklat Belgian, memang terkenal itu ya jenis coklatnya. Betul. Nah, saya ingin bahas yang tadi lagi. Tadi kan trialnya selama 6 bulan. Dan itu kan Mbak sendiri yang coba secara pribadi. Sekarang itu apakah sudah diturunkan ke karyawan-karyawannya atau resep rahasianya masih di Mbak Lisa? Kalau untuk coklat sendiri, kebetulan yang saya percaya pegang itu resepnya adik saya sendiri. Terus kalau untuk kue kering juga sudah ada yang pegang. Jadi saya sebenarnya lebih fokus ke development produk sama khusus untuk marketing saja. Jadi untuk sekarang ini kita sudah punya 6 orang yang bantuin untuk produksi kue kering dan juga coklat. Nah, saya juga sempat intip akun Instagramnya itu suka bagi tester gratis. Oh iya. Seperti itu sebenarnya apa sih konsep marketing yang diusung dari tester gratis itu? Sebenarnya untuk tester gratis itu pertama kali kita lakukan pas ikut pameran di Mall Pipo beberapa minggu yang lalu. Itu sebenarnya karena brand kita masih baru dan orang juga masih banyak yang belum tahu oh coklatnya ternyata pas dimasukkan di mulut itu rumor. Karena kan rata-rata yang brand-brand lain kan kalau dimasukkan ke mulut kan agak keras ya bunyi kan. Biasa agak bunyi. Ini kita memang lumar jadi sekalian promosi juga. Jadi kita cobain yang lewat dibut kita gitu. Sekaligus konten. Iya sekaligus konten juga. Saudara jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan icip-icip kue coklat ini dan juga cookiesnya. Jadi tetap lalu bersama kami di Sapa Sosa. Seru-seruan memang paling pas bareng teman akhir pekan. Mulai dari berbagi informasi. Tetap berada di channel Sapa Indonesia yang pekan. Hingga bercerita pengalaman seru dan lucu. Ini namanya kristalisasi keringat. Mau hangout ke tempat-tempat terbaik di sana. Tauan-tauan bes. Let's go. Mau makan-makan enak juga boleh. Semuanya ada di sini. Pada hari dan jam-jam berikut. Teman akhir pekan. Bersama Kompas TV. Saya Budiman Tanerjo. Menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas. Mencermati Indonesia dengan bijak dari kacang mata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja ada forum live di Kompas TV. Ya saudara-saudara-saudara masih bersama kami di Sapa Sose. Hanya di Kompas TV dependen terpercaya. Masih bersama saya Bintang Ahmad Nahan. Dan juga owner dari Sugar Rich dan juga Sugar Mom, Mbak Lisa. Nah, tadi kita udah ngobrol banyak mengenai deskripsi produk, juga cerita dibalik itu. Sekarang saya ingin coba dan juga rasa secara langsung salah satu bestseller dari Sugar Rich. Nama coklat. Milk nama coklat. Kita coba ya. Yang sensasinya lumer di mulut. Ini sensasinya langsung lumer di mulut. Oke. No lengket-lengket pokoknya. No lengket-lengket. Kita buktikan sekarang. Lumer tapi nggak lengket. Ini enak sekali saudara karena memang tadi seperti yang dideskripsikan. Lumer tapi tidak lengket. Biasanya kan ada coklat yang kalau dimakan, lengket di gigi, di langit-langit. Ini betul-betul tidak lengket walaupun di luarnya kita kira ini agak keras. Tetapi pada saat masuk ke dalam mulut, pemirsa ini sangat-sangat lumer dan sangat-sangat recommended. Pantas bestseller. Ternyata senak itu. Nah, kita coba lagi yang satunya. Karena ada dua produk di sini, kita coba lagi yang satu. Katanya ini juga bestseller di Sugar Mums. Sugar Mums. Kue kering ya. Yang krimi ini. Tadi-tadi Sugar Rich. Sugar Rich, coklat. Sekarang yang Sugar Mums. Ini ya. Oke. Ini namanya Nutella Flex. Nutella? Iya. Nutella Flex. Nutella Flex. Iya. Boleh. Kita coba lagi satu. Pakai tangan ya. Iya. Kalau dia ini crunchy dia. Hmm. 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 Saya kira keras sekali. Hmm. Ternyata-ternyata pas makan itu crunchy. Lumar. Iya. Dalamnya lumar. Iya, betul. Berarti sudah sesuai dengan namanya tadi ya. Hmm. 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 Baunya disini bestseller dan juga memang ternyata seenak itu coklatnya memang paling juara. Mbak Lisa, terima kasih sudah buat produk ini. Hmm. Hmm. Ini saya bisa rasa di tengah-tengah studio Kompas TV. Kalau Sugar Rich, hmm, ini packagingnya dan perawatannya seperti apa, Nika? Packagingnya maksudnya kayak gimana ya? Hmm. Perawatannya kan ini kan coklatnya cepat lumer, apakah ada perlakuan khusus atau bagaimana? Nah, kalau untuk coklatnya sendiri ini sebenarnya harus di keep di dalam kulkas emang ya. Oke. Jadi untuk di kulkas itu tahannya sampai 2 minggu, di freezer tahannya itu sampai 1 bulan. Dan memang kalau untuk pengiriman jauh, karena rata-rata banyak yang beli untuk dikirim ke luar kota. Jadi untuk pengiriman ke luar kota memang kita packing itu menggunakan ice gel, gitu. Jadi memang rata-rata yang beli Sugar Rich ini untuk dibawa ke luar kota dijadikan oleh-oleh. Nah, jadi kita sudah siapkan pengamasannya itu pakai ice gel, terus pakai bubble aluminium, bubble wrap. Jadi tahan insya Allah di perjalanan sampai 12 jam. Sampai 12 jam itu keadaannya masih seperti ini? Iya, betul. Kalaupun meleleh sih gampang, tinggal dimasukkan ke kulkas 1 jam. Terus nanti pada saat ngeset baru bisa dimakan, gitu. Berarti ini pemasarannya khusus sebenarnya di kota Makassar, karena kan pengantarannya dekat. Tapi tidak jarang juga berarti yang beli dan dibawa pulang ke kampung. Paling jauh itu konsumennya dari mana? Kita ada, kalau untuk resell kita ada beberapa, yang paling jauh itu ada di Papua. Di Papua? Iya, tapi mereka tuh kayak pesannya bawa sendiri, gitu. Atau misalnya pakai jastip tapi yang langsung sampai. Setidaknya 24 jam. Jadi coklat kita itu kita masukkan ke dalam icebox, terus kita tambahin es, itu bisa tahan sampai 24 jam, gitu. Jadi rata-rata untuk perjalanan jauh kita menggunakan icebox. Baik. Balisa ini setahun terakhir. Kita ingin tahu sebenarnya bagaimana respon masyarakat tentang produk-produk cake modern yang coklat-coklat begini. Sejauh ini sih Alhamdulillah banyak yang suka sih dan pertama kali launching coklat ini juga kita langsung terjual seribuan box di satu bulan pertama pada saat kita launching. Nah, untuk yang bestseller kayak Nutella ini, Nutella saja kemarin pas lebaran itu juga terjual ribuan toples pas lebaran kemarin. Kalau di hari-hari biasa apakah capai ribuan juga? Enggak sih, enggak capai ribuan. Tapi Alhamdulillah banyak juga yang beli melalui marketplace, kemudian dikirim ke luar kota, di luar kota Makassar juga ada banyak. Sampai sekarang punya enam karyawan. Nah itu karyawan itu yang direkrut apakah buka lowongan kerja di Instagram atau memang keluarga-keluarga yang dipanggil untuk kerja di situ? Biasanya kita buka lowongan sih, jadi kita di info loker Makassar kayak gitu, jadi kita tetap cari karyawan, tapi benar-benar yang memang punya fashion-nya di bidang ini, di bidang pastry. Sekarang kan belum ada outlet atau toko sendirinya nih, berarti masih produksi rumahan, kemudian dipasarkan secara ojek online. Itu bagaimana? Apakah ke depannya tidak ada rencana untuk buka toko offline? Insya Allah secepatnya kita bakalan buka sih rencananya kayak gitu. Karena kita juga masih setahun pertama ini masih dibilang baru banget kita buka bisnis ini, jadi Insya Allah ke depannya pastinya kita bakalan buka offline store, yang sekarang sih pengennya di dekat-dekat bandara gitu ya, karena lebih banyak yang mau beli seperti ini, kukisnya ataupun coklatnya itu rata-rata dijadikan oleh-oleh. Oleh-oleh untuk dibawa pulang ke kampung. Memang gitu, jadi kita cari memang yang area-area perintis sana. Area-area perintis daya sampai bandara. Betul. Terus dijelaskan lagi apakah ada kalau di pesan online seperti itu, kayak ojol dan lain-lain, itu harus di packaging khusus dan ada penyampaian khusus ke ojolnya biar tidak usah balap-balap atau gimana gitu? Oh iya sih, terutama yang coklat ya, apalagi kayak perjalanan jauh gitu, kayak misalnya kan dari, ini kan dari Minasau Pak, terus kadang ada yang dari Sudiang, itu biasanya kita infoin ke ojolnya, kalau bisa coklatnya jangan dimiringkan, kan? Terus takut bubuknya ini jadi berantakan, tapi sebenarnya aman sih karena untuk perjalanan jauh kita juga tambahin es jel. Untuk perjalanan jauh, misalnya kayak kedaya gitu kan jauh, jadi kita tambahin es jel. Supaya tetap aman, kondisinya tetap terjaga seperti itu. Betul. Nah selama ini untuk menarik minat masyarakat supaya lebih tertarik lagi sama produk-produk coklat, apa, kiat-kiat apa yang dilakukan sama Mbak Lisa? Kalau sementara sih, kita jor-joran promosi itu lewat TikTok sih, karena sejauh ini saya sudah coba beberapa platform untuk promosi, yang paling powerful itu memang lewat TikTok gitu. Nah kemarin kita juga sempat ikut untuk pertama kalinya pameran di Mall Pipo, dan ternyata di sana juga antusiasnya luar biasa ya, kita juga capek target, omsetnya juga alhamdulillah. Jadi insya Allah untuk minggu depan kita bakal adain lagi pameran di sana. Ada pameran lagi nanti di Pipo? Di Pipo, jadi memang sebenarnya pameran sekaligus memperkenalkan, makanya kita kasih tester gitu. Tester gratis, sekaligus monten juga di Pipo, tadi memanfaatkan platform Pipo untuk mentiralkan produk ini. Nah sejauh ini, setelah ikuti pameran dan juga menjalankan produk ini selama setahun, pemerintah apakah sudah dilirikan oleh pemerintah setempat atau bagaimana? Pemerintah itu maksudnya kayak gimana ya? Misalnya kontribusinya pemerintah kota Makassar atau di sekitaran tempat tinggal di Minasaupa seperti itu? Belum sih, belum sih. Cuman sekarang kalau untuk izin-izinnya kita sudah urus semuanya. Isin-izinnya sudah. Isin usahanya sudah ada? Isin usaha ada, terus kalau untuk kue kering juga sudah ada halal MUI-nya, terus ada isin din case-nya juga sudah ada. Kue sudah aman untuk itu? Iya, insya Allah sudah aman. Baik saudara, jangan kemana-mana, tetap Allah bersama kami di Sapa. Sosel hanya di Pompas. Kompas TV Rumah Pemilu Kompas TV Rumah Pemilu Kompas TV Rumah Pemilu Saya, Budiman Tanurjo Menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas Mencermati Indonesia dengan bijak dari kacang mata kebangsaan Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis Yang mampu menyelesaikan problem negeri ini Satu meja di forum live di Kompas TV Ya saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sosel Hanya di Kompas TV Masih dengan Mbak Lisa, salah satu owner cake, sugar mass dan juga sugar rich yang fokus usahanya di kota Makassar Nah Mbak Lisa selama menjalankan usaha satu tahun ini kan memang persaingan antara kue-kue modern ini banyak juga Nah bagaimana strategi bersaing dari Mbak Lisa untuk produk ini tetap dilirik oleh masyarakat Gitu ya Kalau dari saya ya itu tadi ya Harus ngonten tiap hari Setidaknya harus ada di Instagram, terus aktif juga di WA Kemudian yang paling tidak boleh skip itu adalah di TikTok Karena disitu paling powerful sih Dan juga pastinya kita selalu promosi kayak endorsement ataupun ads yang berbayar gitu Berarti menggunakan platform media sosial ini salah satu yang paling jos lah penjualannya Pernah untuk selain tester itu kan offline Selain tester apalagi misalnya untuk memperkenalkan produk ini secara online Secara offline maksudnya Secara offline itu aja sih Berarti kasih tester saja Mas iya kasih tester saja Ataupun misalnya ada yang mau datang langsung ke rumah produksi kita biasanya kita juga kasih tester Gitu Berarti datang berkunjung terus kemudian biasanya dikasih tester Betul Sekaligus menerima masukan juga ya Kritikan dan juga untuk rasa Boleh Di Sugar Moms dan juga Sugar Richie nih Nah sebenarnya sebagai pembisnis baru nih di Kota Makassar Apalagi sebagai juga ibu rumah tangga Apa sebenarnya prinsip dan juga kiat-kiat dalam menjalankan usaha? Apa ya? Prinsipnya, kiat-kiatnya sih apa ya? Kalau untuk pemula kayak seperti saya itu memang pasti di bisnis itu ada up and downnya ya Untuk pertama kalinya pun saya menjalankan bisnis ini sendiri Jadi konten sendiri, produksi sendiri, terus balas chat sendiri, semuanya dikerjakan sendiri Hingga akhirnya saat ini sudah punya tim Jadi saya fokus untuk ini aja sih, untuk promosi Nah selama menjalankan hampir satu tahun ini dan sudah sukses ribuan box per hari bahkan tadi lebaran Per bulan Per bulan Tadi lebaran per hari sudah capai juga apalagi pada saat opening tadi juga sudah banyak yang pesan Nah sebagai pebisnis muda nih Kan banyak tuh orang yang di tengah jalan putus asa dalam menjalankan bisnisnya Kiat-kiatnya mungkin atau masukannya untuk pebisnis muda yang ada di kota Wakasar untuk tetap bertahan Kalau dari saya pribadi ya, kalau untuk dari bisnis itu sebenarnya yang dibutuhkan bukan cuma modal dari uang ya Tapi yang paling penting itu semangat Jadi kalau misalnya hari ini belum laku, belum tentu besoknya belum laku Jadi terus berusaha, untuk sekarang memang yang paling powerful adalah ngonten ya Jadi usahakan untuk tiap hari tetap ngonten Karena kalau mau dilirik sama orang itu memang harus ngonten ya Harus ngonten, terus juga pertahankan kehezatannya, rasanya Kualitas, iya Sampai sekarang pun saya masih ini juga development untuk menu-menu baru Jadi selalu berpikir untuk setidaknya per tiga bulan itu kita bikin menu baru gitu Berarti punya tim untuk khusus Untuk development produk sementara saya masih sendiri Semuanya masih sendiri Kalau tim kontennya? Tim konten sendiri juga Masih sendiri Berarti serba bisa ya Tapi insya Allah ke depannya kita bakalan hire orang untuk bantu untuk tim konten juga yang bantu untuk take video gitu Rencananya ke depannya bakalan seperti itu Selain niat dan juga kemauan Kira-kira dan menurut Mbak Lisa apa sebenarnya yang paling menentukan pembisnis muda dalam menjalankan bisnisnya? Selain rasa mungkin, konten, selain itu apa lagi? Semangat kali ya Karena kalau semangatnya udah nggak ada sih ya sudah Karena semangat pada saat banyak jualan Semangat pada saat banyak orang yang beli produk kita itu sudah biasa Tapi semangat pada saat jualan kita lagi sepi-sepinya itu yang luar biasa Jadi pada saat semangatnya meskipun lagi sepi-sepi tetap harus semangat Nah Mbak Lisa ini kan pasti pernah berada di posisi yang lagi sepi pembeli Tapi untuk jaga semangat ini kan harus tetap ada Apa sih yang paling memotivasi Mbak Lisa dalam menjalankan usahanya itu tetap semangat, stabilnya semangat? Iya kalau saya pastinya ke keluarga sih terutama anak-anak itu pastinya Itu motivasi utama ya? Jadi makanya niatnya juga resign dari kantor terus bangun bisnis itu karena anak-anak sih Baik saudara Sapa Sulsel bagi anda yang ingin menikmati Sugar Moms dan juga Sugar Rich Bisa langsung pesan dan juga mungkin Mbak Lisa langsung bisa promosikan cara untuk memesan produk ini Atau cara join reseller juga bisa silahkan Iya kalau untuk join reseller ataupun mau order kita ada linknya di Instagramnya Untuk Sugar Moms boleh ke at sugarmoms.id Kalau untuk Sugar Rich, sugarrich.mks Nanti ada linknya di sana boleh langsung pesannya via Sopi Terus di OJOL juga ada Termasuk join reseller juga bisa Ada WA-nya juga Ada WhatsAppnya langsung ke admin atau langsung ke Mbak Lisa? Boleh ke admin ya Baik Baik terima kasih Mbak Lisa sudah gabung bersama kami di tengah-tengah Kompas TV Sudah bawa produknya yang enak-enak Semoga ke depannya makin sukses Buka toko offline-nya juga semoga dilancarkan dan dimudahkan seperti itu Baik terima kasih Saya Gufra Lawat Taha Berserta Keputama Kerja Pamit undur diri Terima kasih Sampai jumpa Selamat pagi Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.